Anak ini terlahir dengan ratusan ular di kepalanya Dan memiliki bola mata menyerupai seekor ular Dia adalah anak dari petapa sakti yang ada di hutan rimba Kesepian adalah keseharian bocil ini Setiap anak desa yang melihatnya selalu menghindar dari bocil ini Dan juga tak segan untuk mengolok-ngoloknya Namun ayahnya ini selalu menguatkan anaknya ini Mengatakan bahwa memiliki segerombolan ular di kepala adalah sebuah anugerah dari dewa Dan meminta anaknya untuk tetap bahagia dan tersenyum Setelah itu bocah itu menjumpai anak-anak desa lagi Dia mengatakan bahwa sekawanan ular di kepalanya ini tidaklah berbahaya Tapi anak-anak desa tak mempercayai perkataan bocah ini Dan kembali mengejek-ngejeknya Tapi tidak dengan bocah laki-laki satu ini Dia mengampiri bocah berambut ular itu Memberikan selendang miliknya sebagai tanda Kalau dia mau berteman dengan bocah berambut ular itu Bocah berambut ular itu pun menerima pemberian bocah laki-laki ini Dia memberikan karangan bunga yang bagus sebagai hadiah untuk bocah laki-laki itu Dan juga sebagai tanda pertemanan mereka berdua Tapi ada sekelompok bocah lain Memergoki mereka dengan merasa sangat kesal Setelah bocah laki-laki itu pergi Mereka mengampiri bocah berambut ular itu Dan mereka kembali mengejek-ngejeknya Dan bocah ini melemparkan sebuah jaring Yang mengenai gerombolan bocah-bocah itu Dan dia membela bocah berambut ular ini Tapi dia tak digubris oleh bocah-bocah yang lain Malah mereka kembali mengejek dia Dan tak lama Seekor ular piton raksasa muncul di samping Gadis berambut ular itu Yang membuat bocah nakal-nakal itu Menjadi ketakutan Piton itu pun berbicara Agar tak mengejek-ngejek Gadis berambut ular ini lagi Atau dia Akan memakan mereka semua Hal itu membuat bocah-bocah ini ketakutan Dan melarikan diri Terima kasih telah menonton